Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat sore kembali lagi di channel saya Rizky Madulang Oke baik pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara mengupdate data dari database akses 2007 Ke bahasa pengograman visual basic 2010 Seperti yang kita ketahui pada minggu lalu kita kan sudah pernah membuat sebuah project Dimana kita kemarin itu membuat koneksi dari bahasa pengograman visual basic 2010 Ke database akses 2007 dan itu berhasil Untuk pertemuan kali ini kita akan membuat tutorial Bagaimana cara mengupdate data dari database akses Supaya bisa ditampilkan pada bahasa pengograman visual basic 2010 Oke caranya seperti ini Pertama kita buka dulu database yang sebelumnya kita buat Disini kan nama database nya siswa DB atau siswa database Dan nama tabel nya kita buat kemarin tabel siswa Dan untuk nama project nya kemarin siswa DB juga Jadi untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah Coba kita jalankan dulu program nya Nah setelah program nya kita jalankan kan disini ada informasi bahwa data telah terhubung Maksudnya disitu bahwa minggu kemarin kita sudah membuat koneksi dari data database akses ke visual basic 2010 dan ini notifikasinya data telah terhubung Dan jika kita bokehkan maka tampilannya demikian Nah ini menandakan bahwa isi dari data grid view nya ini belum ada tampilan Dan untuk nanti hasil dari yang ada di database akan kita tampilkan disini Oke mari kita lanjutkan Pertama yang perlu kita buat adalah Coba membuat sub prosedur tampil Dimana nanti sub prosedur itu yang fungsinya Sebagai yang menjembatani atau sebagai jembatan yang mengkoneksikan Microsoft Access ini ke visual basic 2010 Caranya kita cukup mendable klik komposon ini Kita double klik Lalu kita kasih programnya Seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.